Saat ini saya yakin pastinya banyak sekali yang menjadi youtuber pemula yang pastinya itu fokus terhadap ke uang ataupun mungkin monetisasi. Nah dari fokusnya monetisasi tersebut itu pasti dia berpikir gimana caranya untuk mendapatkan subgram ataupun jam tayang. Dan pasti disana dia itu berpikir keras apa sih yang harus didahulukan apakah subgramnya ataupun jam tayangnya. Nah ini pasti-pasti kebanyakan youtuber pemula saat ini berpikir seperti itu. Wah harus menjar subgram dulu nih biar nanti bisa mendapatkan kan kalau banyak subgram pasti jam tayang itu bisa nambah gitu ya dari subscriber tersebut. Ataupun mungkin sebaliknya yang sekarang ini banyak sekali merasakan jam tayangnya udah dapet tapi subgramnya nggak dapet. Nah untuk disini saya akan menjelaskan hal apa sih yang harus kita dahulukan untuk menjadi youtuber ini biar nantinya itu bisa cepat sukses. Apakah harus didapat subgramnya dulu ataupun jam tayangnya terlebih dahulu. Simak selengkapnya jangan sampai di skip biar kalian bisa paham sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama Bang Metrik di suasana yang sangat-sangat berbeda lagi ya. Untuk kali ini saya sedang berada di PLTS yang terbesar se-Asia Tenggara. Yaitu tepatnya di Cirata. Mana dia penduduk Cirata yang mungkin ada menonton video ini? Silahkan komentar di video ya. Ini asli banget ya. Aduh. Hawanya panas-panas banget ini ya. Diterjang matahari seperti ini. Aduh untuk pakai kacamata. Aduh mantap lah. Oke, kita lanjut ke tentang yang subgram dan jam tayang tadi. Pastinya ini menjadi perbincangan bagi para youtuber pemula. Yang pastinya dia sangat berpikir. Mana sih yang harus didahulukan? Apakah subgramnya ataupun jam tayangnya? Kedua hal tersebut itu memang harus kita dapatkan secara bersamaan ya. Banyak sekali yang bertanya-tanya. Bang, saya sudah mendapatkan 4.000 jam tayangnya. Nah, tapi subgramnya belum memenuhi 1.000 subgram. Apakah bisa langsung pengajuan monetisasi? Nah, hal itu belum bisa ya. Jadi, walaupun teman-teman sudah mendapatkan salah satu. Tapi, hanya sebagian ataupun sepotong ataupun subgramnya doang. Nah, itu belum bisa untuk pengajuan monetisasi. Jadi, harus semuanya didapat. Yaitu syarat monetisasinya. Baik subgram ataupun jam tayang. Untuk di sini saya memiliki trik ya. Jadi, untuk para teman-teman yang menjadi youtuber saat ini. Yang harus dahulukan itu bukanlah subscribe ataupun jam tayangnya. Nah, melainkan yang harus kita fokuskan terlebih dahulu saat kita mengawali menjadi youtuber. Yaitu adalah harus fokus pada konten yang kita buat. Yang mungkin pada video sebelumnya saya pernah bahas. Urutan cara membuat konten bagi para kreator. Nah, itu bisa teman-teman perdalami. Sehingga nantinya ketika teman-teman sudah fokus pada konten teman-teman. Konten teman-teman itu sudah banyak disuka oleh para penonton. Nah, itu nantinya subscribe dan jam tayangnya itu akan mengikuti dengan sendirinya. Dan pada video sebelumnya pun saya berkata bahwasannya menjadi youtuber ini itu tidak jauh beda. Seperti kita membuka sebuah usaha. Nah, untuk menarik pelanggan tersebut, apa sih senjata utama bagi seorang pengusaha tersebut? Ya, itu pastinya bikin produk yang sangat berkualitas. Ketika produk itu sudah berkualitas dan ada yang membeli, satu orang saja menyukai produk kita. Nah, satu orang tersebut itu akan dari mulut ke mulut menyebar ke orang lain. Di Youtube pun sama seperti ini ya. Ketika mungkin ya ada yang menonton Bank Metric ini dan melihat keunikannya. Dan pasti orang itu, wah ini nih belajar Youtube di Bank Metric aja nih. Wah itu pasti banyak yang seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang saat ini fokus terhadap mengejar syarat monetisasi, mengejar subscriber, mengejar jam tayang. Apalagi yang mungkin sekarang ini yang kemarin ya video sebelumnya saya katakan ya abis upload itu ya pakai cara aneh-aneh ya. Yang waktu kita itu kebuang sia-sia. Yang sehingga saat kita mencari ide selanjutnya, itu terhalang oleh dengan yang seperti itu. Itu patut sekali disayangkan ya. Sehingga yang kita dapatkan itu ya sulit mendapatkan subscriber, apalagi jam tayangnya. Nah, coba kalau teman-teman fokus terhadap konten, bikinlah konten yang banyak disuka ya setidaknya satu frekuensi dengan video kita. Jadi penonton itu menarik ataupun satu minat dengan video kita. Itu pasti ya, mungkin tidak mungkin. Dan pastinya itu akan bisa lebih cepat mendapatkan subscribe dan juga jam tayang. Sehingga yang harus kita dahulukan saat ini, buat teman-teman yang mungkin sekarang ini ya sudah berjalan mungkin satu minggu ataupun satu bulan gitu ya. Tapi kok sangat-sangat sulit untuk mendapatkan subscribe ataupun jam tayangnya. Fokuslah terhadap konten. Dan mungkin saat ini banyak sekali yang merasakan kok video saya sepi ya. Nah, ini harus diluruskan terlebih dahulu. Niat teman-teman menjadi YouTuber itu apa ya. Jadi yang seperti yang kemarin video saya katakan ya, itu juga ada ketika kita menjadi YouTuber, setidaknya ada yang bisa kita bawa bekas dari YouTube ini. Ya, contohnya saya ini ya. Di awal-awal video pertama kali Bang Metric, bicara depan kamera itu mungkin dah gimana lah. Pokoknya teriak kafunya seperti apa, gugupnya seperti apa, paranastiris lah pokoknya bahasa sunamah gitunya. Ya, tapi lama-kelamaan karena saya ingin belajar, belajar bicara depan kamera, ya lama-kelamaan itu enak gitu ya. Jadi bisa ya, walaupun mungkin video saya sekarang ini penontonnya sedikit, Tapi saya sangat senang karena saya sudah mendapatkan hasil belajarnya dari YouTube ini. Yang mungkin ya, yang sekarang ini ya, saya bisa bicara depan kamera, itu bukan hanya saya gunakan pada YouTube ini. Tapi juga di public speaking ya, ketika saya bekerja gitu kan. Nah, teman-teman pun harus bisa seperti itu. Jangan fokus ke syarat terus ya, fokus ke subscribe, jam tayang terus ya. Tapi perkembangan diri teman-teman itu setak di sana-sana saja. Nah, saya pasti yakin jika teman-teman menggunakan cara yang sudah saya bahas tadi, Teman-teman bukan hanya mendapatkan uang dari YouTube. Tapi teman-teman juga bisa berkembang diri, dan berkembang diri teman-teman itu bisa menghasilkan uang di luar YouTube. Ini sih ya, saya bukan mendukti teman-teman ya, tapi ya ini saya sharing aja dari pengalaman yang sekarang ini saya lakukan ya, yang dari dulu. Yang dulu mungkin saya ya bikin video ini, bikin YouTube ini, ternyata ada kan bikin kelas tuh ya, kelasbankmetik.com. Nah, jadi penghasilan saya itu bukan hanya dari YouTube aja, tapi dari yang lainnya gitu kan. Kalau kita fokus YouTube saja, itu pasti ya cuma segitulah. Sudah ketahuan lah gaji YouTube itu seperti apa gitu ya, saya bukan menakut-nakuti ya, tapi ya aktualnya seperti itu gitu ya. Selanjutnya, nah ini mungkin teman-teman yang sekarang tadi saya katakan itu harus bokus terhadap tema, bokus terhadap ide konten, tapi mungkin teman-teman kesulitan untuk mendapatkan ide kontennya. Nah, untuk hal ini saya sudah pernah membahasnya, teman-teman lihat saja pada video yang di sini. Nantinya pun teman-teman akan bisa lebih mudah untuk mencari ide ataupun mendapatkan tema konten. Terima kasih dari saya, semoga ini semuanya bisa bermanfaat buat teman-teman, semoga sukses selalu buat kita bersama. Selamat menikmati.